Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Api abadi merapain merupakan sumber api yang sering digunakan untuk event-event penting baik tingkat nasional maupun internasional sumber api ini diketahui kekal abadi dan tidak pernah padam sepanjang zaman Api abadi merapain berlokasi di desa Manggermas, Kecamatan Godong gerobokan Jawa Tengah asal-usul merupakan sebuah fenomena geologi api abadi yang keluar dari perut bumi Api ini tidak akan pernah padam mesti diguyur hujan diras sekalipun bahkan api telah dianggap sakral oleh warga desa setempat begitu pun dengan bangsa lain di berbagai negara berdasarkan penelusuran ada sebuah cerita sejarah yang menjadi asal mula munculnya semburan api dari dalam tanah di samping sumber api abadi juga terdapat sebuah batu bobot serta sumber gas yang menyemburkan air yang menjadi satu rangkaian sejarah menurut sang juru kunci gunandi yang menjadi salah satu waris kompleks api abadi merapain kawasan ini merupakan peninggalan Sunan Kalijogo pada masa kerajaan Demak dalam sejarah yang diceritakan detail secara turun temurun api abadi merupakan sumber air yang ditemukan oleh rombongan Sunan Kalijogo saat memboyong kerajaan Majabahit sesuai dikalahkan oleh kerajaan Demak masa kepemimpinan Raden Patah dalam perjalanan menuju kerajaan Demak rombongan Sunan Kalijogo menyempatkan beristirahat di sebuah hutan yang kini menjadi desa manggar emas karena waktu sudah malam saat istirahat itu Sunan Kalijogo melihat semburan api yang muncul dari dalam tanah api itu kemudian digunakan untuk menghangatkan tubuh Sunan Kalijogo kemudian menggali tanah tidak jauh dari sumber api dan muncullah air bercampur gas hingga saat ini saat akan meninggalkan lokasi untuk melanjutkan perjalanan ke kerajaan Demak Sunan Kalijogo meninggalkan watu bobot atau batu yang digunakan sebagai penyangga tiang kerajaan sempat tertinggal di lokasi api abadi tersebut sebagai tanda kenangan di lain waktu Empu Supo diutus Raja Demak pergi ke Merapain untuk membuat benda busaka di lokasi inilah sejumlah keris busaka dibuat dengan menggunakan sumber api dalam tanah yang menyembur dengan landasan watu bobot sumber api yang terus menyembur ini tidak berbahaya stabil dan tidak terlalu besar sudah sejak tahun 1963 api ini diambil untuk dimanfaatkan dalam berbagai ajang kegiatan Kepala Desa Manggarmas seperti memasak dan sebagainya warga tidak cemas dan mulai mengelola sumber gas alam tersebut mereka menduga di dalam tanah terdapat kandungan gas alam yang bisa menimbulkan semburan api jika terkena panas atau percikan api kendit juga menjelaskan lokasi ini dikeramatkan oleh warga sekitar dan luar daerah mereka percaya berdoa yang dipanjatkan akan terkabul karena lokasinya sangat hening dan cocok untuk berdoa dalam kepercayaan masyarakat sekitar barang siapa yang bisa mengangkat watu bobot maka doanya akan terkabul terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!